Mungkin diantara kita masih banyak yang masih belum mengetahui tentang aquascape. Secara sederhana, aquascape sendiri merupakan sebuah seni yang mengatur tanaman, air, batu, karang, kayu, dan ekosistem hidup lainnya, agar tumbuh seimbang seperti di alam aslinya. Seni ini menggunakan media akwarium dan bahan yang digunakan tumbuhan asli, seperti rumput dan juga tanaman yang lain. Meningkatkan seni aquascape, komunitas tersebut bersama-sama melaksanakan latihan yang diikuti lima kabupaten pecinta aquascape, yaitu ada kudus, pati, blora, rembang, dan jepara. Sedangkan acara tersebut berlangsung mulai dari pagi hari hingga sore hari. Mendisplay akwarium dengan seni aquascape membutuhkan kesabaran yang tinggi, pasalnya jika asal menata bahan-bahan untuk dimasukkan akwarium, maka sudah dapat dipastikan hasil kesenian tersebut kurang begitu menarik. Dan bakunya, yaitu ada batu, batunya batu khusus untuk aquascape banyak ya ada. Yang penting tidak mengandung kapur dan mengandung zat-zat yang kurang baik, seperti garam misalnya. Terus kayu, kayunya juga kayu yang sudah diproses, terus pakai tanaman juga, tanamannya tanaman air. Ya, yang khusus hidup di dalam air. Melatih, ini ya, melatih member, melatih scaper menjadi lebih terampil, kualitas settingannya menjadi lebih baik. Latihan bersama aquascape karisi Denan Pati ini dilaksanakan 3 bulan sekali. Tujuan utama pembuatan aquascape tak lain adalah keberhasilan pertumbuhan dan untuk membuat sebuah landscape bawah air yang indah dan bagus. Hobi membuat aquascape juga dapat menghasilkan rupiah jika dapat menekuni dengan benar.